Intro Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Lasadikul Hak dan kita kembali lagi bermain PS 2021 dan kita lanjut lagi untuk seri PS S Cilacap ini dan disini kita bakal melaju ke babak selanjutnya di Piala Indonesia kita bakal berhadapan dengan Persita Tanggerang dan ya semoga kita bisa terus lolos hingga akhirnya mengangkat trofi Piala Indonesia untuk pertama kalinya oke, jadi kita next kemudian, ya kemarin buat teman-teman yang gak nonton episode sebelumnya itu kita lawannya adalah Madura ya jadi kita udah berhasil menang lawan Madura secara dramatis sih kita lolos dengan sangat sulit memang tapi ya intinya kita lolos kemudian untuk match pertama ini kita mainnya di Wijaya Kusuma ya ini stadionnya kita mainnya pagi ya karena kemarin itu di episode sebelumnya episode ke 5 itu kita mainnya malam jadi kita coba pagi kita coba pagi aja ini kemudian untuk kali ini cuacanya mungkin kasih fine aja ya kemudian jersinya Persita oke, mereka udah pake jersi terbaru saya kasih yang hitam aja lah ya kemudian kita masuk ke gameplane dan seperti biasa nggak ada yang perlu kita ubah juga dari apa namanya formasi yang kita pake sekarang karena sejauh ini masih cukup bagus permainan kita dan oke ini sebentar kita lihat dulu posisinya apa sudah sesuai nah ini AMF aja dah ya tapi masalahnya oke kita masalahnya Saiful juga Leonfire nih oke yaudah mungkin Ricky aja masuk dulu kemudian di Chahyono nanti gantiin Saiful ya dibawah kedua karena stamina-nya Saiful ini saya perhatiin cepat banget abis kemudian ya Ugex sama Arbateri depan lah ya secara kondisi fisiknya lagi lebih bagus kemudian Ugex juga cukup berkontribusi di match sebelumnya dan kita lihat dari persidatannya sendiri untuk pemain-pemainnya masih pemain-pemain lama ya yang tidak belum sesuai dengan di relive karena ya tau sendirilah transfer update belum di update disini nanti katanya kata admin AFV itu bakal di update nanti kalau misalnya 31 udah mulai di relive dan itu masih cukup lama sih masih sebulan mungkin ya bakal bergulir ya tapi kita tunggu aja sambil menunggu kita nikmati dulu aja ini series yang kita mainkan sekarang ini dia PL Indonesia wih sapu itu yang kecil banget tadi pemain pescas saya suka sih dengan scene masuknya ini yang mengharuskan pemain bersalaman dulu kan di sebelumnya jarang banget kita lihat kayak gitu di patch kalau di viva sih ya sering tapi kalau di patch jarang banget ya apalagi sebelum-sebelumnya ya waktu saya masih pake patch 3.2 ya ini anyway udah ada update sekarang detik ini saya record ya ini udah ada update patch 5.0 dan saya belum update karena ya nunggu dulu lah nunggu dulu ya kan itu kalau adminnya update itu dia ngasih update itu di google drive ya google drive masing-masing nah disitu kan ada di google drive itu sendiri kan ada limit ya jadi kalau banyak yang download otomatis kita kena limit jadi kita mesti nunggu dulu dah sampai limitnya habis baru kita update dan tentunya master league tidak ulang lagi ya jadi gak perlu khawatir kalian karena mungkin ada yang berpikir bang nanti master league gimana bang apa diulang lagi enggak enggak aman aman dan tentunya ada update phase juga yang baru nanti kita tunggu aja siapa aja yang di update phase nya ya nanti saya bakal bikin video khususnya ini kalian tau sendiri lah channel ini sekarang lagi sibuk-sibuknya padat banget jadwal upload video banyak banget setiap hari tapi tidak apa-apa saya juga lagi bersemangat bugik aduh saya full bahari karena ini aduh didik yaelah karena ini juga udah merupakan eh saya udah menganggap ini adalah pekerjaan saya bukan sekedar hobi doang jadi saya udah menjadikan hal ini pekerjaan jadi ketika kita menjadikan sesuatu itu pekerjaan memang kita harus bener-bener serius dalam menjalannya ya biar hasilnya juga maksimal oke Elisa Wasna Sehvul Anwar Eldar Gozubayef which Arbeta tadi Aditya Giggs Rafael Maizimo Aldi aduh GFN oh my god ada Toha crossing mereka ada Rafael Maizimo berbahaya sundulannya boy cukup ngeri itu kalau sampai goal mereka udah di atas angin ya karena ya goal away pak saya sebenarnya jujur aja saya sebenarnya lebih suka main di kandang yang lawan dibanding kandang sendiri soalnya beban main di kandang sendiri itu berat sekali ya walaupun sisi positifnya kita didukung oleh ini ya kita lebih banyak mendapatkan dukungan oleh supporter karena ya namanya main di kandang kan Aldi cuman ini masalahnya belum ada ini boy belum ada belum ada YL-YL dari Liga 2 atau chance-nya gitu dari Ujaya Kusuma ini saya kepengen banget segera mungkin di update sama AFP crossing Ugic aduh Eki Kayame YFN Eki Kayame lagi Didik Aldi Arbeta Rokya waduh waduh oke Arbeta makasih Arbeta oh cukup bagus Doi nah astaga naga Edo Febriansia oke Hambali coba aduh corner kick Ugic Hambali Jajang oh Ugic aduh no mas Ugic Toha Riki Hayame Eldar aduh safety aduh aduh Ayo Saiful Bahri ini Saiful separatinya udah sering on fire ya Ugic oke Saiful Aldi oh wow 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 penggaran kartu lah itu wis enggak enggak sih ya memang saya pikir tadi kaki kena kaki ternyata tidak Hambali coba uh si salto tadi ya tapi saya enggak kena oke di dekarian tuh mas didik coba crossing ada Ugic aduh nah Arbeta lama banget Arbeta kenapa enggak langsung di shot di control dulu lagi bolanya ya elah Jajang Sukmara crossing no 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 aduh Ricky Riansha Ricky yuh astaga yeah fan waduh Ricky Kayam ini ngacir dia Pak ayo oke Hamza Mansuri oke udah abis sayang sekali belum ada goal dari kedua tim 70% position 2 tidak ada on target kedua-duanya 2 tim tidak ada on target Adita Gigis Saiful Bol Zubayev Rafael Maizimo Elder Hassanovic Toha oh Jajang Sukmara Mas Jajang Arbeta Ugic nice Rudy Voller Rudy nah Ugic let's go apa saya bilang tidak salah saya masukkan Ugic dia kembali lagi berkontribusi mantap bolanya rebound oke apakah trofi berdana eh masih panjang sih belum belum bisa masih panjang perjalanan sebenarnya di Piala Indonesia masih panjang banget er terus di Piala Indonesia atau Cepal Lannwar Soha Rafael Maizimo Rambal aduh aduh eh no no oke Tuh di bowler Saiful Saiful Bahri Terlalu mudah Bagi Yogi Triana Jajang Nah, Serci Hadi Oh, Aldi Dewi Eh, Ugi Mantap lagi-lagi Ugi Ya, itu sih kesalahan dari pemain Persita ya Oke, Mas Savi Sangat senang, Doi Tuh, ya lama banget dia Giring bola di daerah yang berbahaya banget Daerah bertahan Oke Saiful Lah Astaga Wih, berbahaya, Boy Oke, buang aja, buang aja Ya No Oh Ampun Gila Ah Sorry, shit, kartu ya Astaga Oke Ada Riki Wow Aman, aman, aman Ya, mungkin kita udah harus ganti pemain nih Ehm, bentar Ya, Saiful ganti lah ya Dengan Duca Hyono Kemudian Arbeta Ya, kasih kesempatan untuk Kendra lagi masuk Oke, masih tetap main aja lah ya Kemudian Itu aja sih dulu Sejauh yang saya lihat sih Saya masih Ya, kita ngomongin soal Arbeta ya Sejauh yang saya lihat sih sekarang ini ya Hmm Kalau disuruh Ya, itu kan Arbeta kita Pemain-pemain yang Kita udah masukin transfer list Tapi Kita lagi menilai performanya sekarang Oh, berbahaya Oke Jadi untuk sekarang sih Arbeta Menurut saya Masih belum ada Hal yang membuat saya berat menjualnya Si Arbeta nih Belum ada yang fantastis lah Ditunjukkan oleh Arbeta Bagus sih, bagus Cuman Masih belum ada yang spesial Oh Hendra Trisiyadi Hendra Trisiyadi Astiga goal Kali ini Goal dari Hendra Trisiyadi Tunggu ini Hendra Trisiyadi Bagus banget kali Cuman Di antara center forward yang lain sih Sebenernya saya lebih ngarep Banyak sama Hendra ini Lebih ngarep banget Hendra jadi Intinya pemain inti Kemudian juga Jadi pemain yang bener-bener sangat Berkontribusi untuk PSJS Oh, 3 goal loh Mantap 3-0 sudah Rafael Mainzimo Tag marking Ugic Ugic Di tag marking Aritya Gigis Rafael Elisa Basna Oke Reki Kayame Toha Eits Kenapa diantum Aldi Dwi Aduh Soha Ya fan Uh Eh Eh Wah Bahaya Eh No Aduh Hampir saja Tidak Tidak Siapa tadi Astaga Nomor 16 Itu hampir saja Bunuh diri Hendra Aldi Dwi Aduh Evan Adong Regiaran Shea Aldi Hendra Tersiadi Mas-mas Hendra Semen Oke Kasih lagi Balik ke Hendra Aduh Nah Sudah Saiful Anwar Wah Eh Oh my god Iya Iya Di ukurnya malah Kita tackle Salto dong Di peringat Oke Kita ganti saja Dengan Hilah Meri Panda Kemudian Sebentar Ini bisa Wih Left Wih Udah Kembali Satu Tar Kesini Kemudian Jajang Ganti Dengan Ini Aja Kemudian Untuk Aldi Dwi Saya mau Ganti Dengan Mungkin Imam Wito Oke Tau Kan Nanti Aja Teri Teri Imam Rudi Toha Oh Elis Ilham Ya Yalah Egy Melian Syah Waduh Ilham Tuzril Oke Ilham Rivanda Hendrik Tersiadi Mas Hendrik Oke Lebar Kesisi Kanan Ada Ilham Dwi Cahyono Nah Endra Aduh Endra Tristiayi Corner Kick Darudi Voller Rikyar Riansyah Terlalu Mudah Ilham Zuzril Kedidik Dwi Cahyono Ilham Rivanda Nah Kasih ke Henra Tristi Adi Lebar Kesisi kanan Dan Rudy Voller Di sana Rudy Voller Dibayang-bayang Oleh Eggie Wah Gustos Oke Itu dia Full time Modal yang sangat Baik banget Kita bawa di lag kedua Tidak ada Goal away Dari Persipta Come on Ini keterlaluan sih Kalau mereka bisa Comeback di lag kedua Kita punya 9 shot 7 target Persita Punya 5 shot 2 on target Dan Ugig Jadi Mind of the match Dan kita tidak Memangkan taufannya Kita istirahatkan aja Taufan untuk Di match berikutnya Biar dia Lebih Fit lagi Dah Oke Ini dia Bari itu Menang 42 Atas Persip Kemudian Cimahi 3-1 Atas Badak Lampung Lambongan 0-2 Atas Persija Bayanggara 2-0 Atas Borneo PSIS Semarang Imbang 0-0 Dengan PSM Persebaya Surabaya 2-0 Atas Miter Kukar Kemudian Persik Kediri 0-2 Atas Bali Waduh Oke Dan Ini dia Tanggal 14 Februari Kita bakal Dijamu oleh Persipta Kita main di Indomilk Arena Oke Kita cek dulu pesannya Apa nih Negotiation With Ricky Ariansha Arbiter Rokiawan Oke Ada negosiasi Kita lihat Tawarannya Seperti apa Ricky Ini pemain Yang tidak Kita rencana Kedutuk dijual Tapi Wow Ini cukup banyak Tim yang kontak Dia ya Pemain Persikabo Altaun FC Arima FC Persiap Jopar Juga Oke Dia usianya 23 tahun Masih muda lah Saya Masih akan Mempertahankan pemain ini Kita gak usah juga Lagian Tawarannya sih Gak terlalu Gede-gede amat lah ya Kemudian Arbiter Rokiawan PSG Pati Jadi Ini 246 Dan seperti yang saya bilang tadi Saya belum menemukan Sesuatu yang spesial Dengan pemain ini Ya tapi boleh lah Mungkin kita kasih Kesempatan lebih lagi lah Untuk pemain ini Kalau sekarang Belum Tapi kalau misalnya Ini ya bentar Kita lihat dulu Kalau misalnya PSG Pati punya duit Duit lebih Bisa sih Mungkin-mungkin 1 Ya 282 lah ya Kita coba negosiasi aja Naikin harganya dikit Soalnya Tau sendiri Kita butuh duit banget Duit-duit dikit banget ya Kemudian Apalagi ya Sudah gak ada sih Oke kita save dulu Yah jadi Itu dia aja mungkin ya Untuk video kali ini Oh iya kita belum cek top scorer dulu Top scorer Ini harus kita pantau terus nih Ya masih topan Uy Ugek udah nyusul ya 4 goal Oke Yah Luar biasa sih Ugek Walaupun tidak Revease ya Wih tapi semoga Nanti Ini ada update Revease kan Jadi kalau Semoga nanti ketika saya update Ugek juga Termasuk ada Revease baru ya Semoga Ya jadi itu aja Untuk episode Susah banget Ngomongnya Itu aja deh Untuk episode kali ini ya Terima kasih banyak Untuk semuanya yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Buat temen-temen yang belum like Silahkan di subscribe dulu juga Untuk temen-temen yang baru tau Cara ngelasin di kulhak ya Oke jadi Sekali lagi Thank you banget Dan sampai jumpa di live streaming Ataupun video-video berikutnya Bye-bye